Terima kasih Nah, habis ini kita akan menyanyikan satu lagu yang sesuai dengan suasana hati kita Lagu apa kalornya? Kita mau nyanyi, hari ini kurasa bahagia Ya Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara seingat Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Bergantai dengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Oh Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Adik-adik kita mau berdoa ya Untuk membuka kebaktian kita hari ini Lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kau telah memberi kesempatan pada kami Untuk beribadah pada hari ini Tuhan yang memberkati Jalannya ibadah ini Dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan Dalam namamu Kami berdoa Dan mencapkan syukur Haleluya Amin Kak Loren Kalau selama pandemi ini Suka olahraga enggak? Wah jarang sih Kak Wah lihat ini kok jadi kepingin olahraga juga ini Kak ya Emangnya Kak Loren sering olahraga? Jarang sih Kak Sebenarnya di rumah Capek ya Kak Udah capek gitu Ya udah Kak sambil Ini aja sambil olahraga Kita sambil puji Tuhan ya Oh iya Kak Loren Lagunya apa? Gu daki daki Gunung yang tinggi Hadir sana Kak Loren Oh iya Kita mau daki Oke Ku daki 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 gunung yang tinggi Ku turun 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 lembah yang dalam Ku melintasi padang Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Di atas dan di bawah Di atas dan di bawah pun kau ada Disuka kau ada Disuka kau ada Karena engkau Karena engkau Karena engkau Sekali lagi Sekali lagi kaku Sekali lagi kaku Ku daki 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 gunung yang tinggi Ku turun 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 lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus bersertaku Ku terbang, 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 terbang Luar angkasa Ku selam, 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 selam Dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Tahu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah pun kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Yesusku Kita sudah memuji Tuhan Kita juga sudah olahraga Sekarang kita mengapain Kita sekarang mau siapkan hati kita Tapi sebelumnya kita akan Memuji Tuhan Firmanmu Kelita bagi kakiku Firmanmu Kelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Firmanmu Kelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kap Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Bersertaku Bersertaku Selamanya Firmanmu Kelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Kita mengembangkan lagu ini Sekali lagi ya Firmanmu Kelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu 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 Kelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Bersertaku Bersertaku Selamanya Firmanmu pita bagi kakiku Terang bagi jalanku Nah adik-adik sebelum mendengarkan firman mari kita berdoa Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firmanmu ya Tuhan Kau siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik Dan biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan Bukan kami sebagai pendengar tapi kami juga sebagai pelaku firman yang baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi di acara Bincang Bintang Tuhan Tamu kita pada hari ini adalah seorang yang sangat terkenal Dia adalah gubernur Judea yang baru-baru ini membuat sebuah keputusan yang sangat menghiburkan Saat mengajari Yesus Kristus Mari kita sambut semuanya, Bapak Pontius Pilatus Halo semua Selamat datang di acara kami, Bapak Pontius Pilatus Bagaimana kabarnya? Sebenarnya saya baik-baik saja, cuma saya fokus karena stres Stres karena apa ini, Pak? Stres karena ya sebagai gubernur kan saya sibukkan banyak pekerjaan dan ditambah akhir-akhir ini Ya, omong-omong soal akhir-akhir ini, Pak Kami mendapat kabar yang sangat menghiburkan soal pengadilan dan menghormati Yesus Bisa Bapak ceritakan nggak? Itu bagaimana? Bukankah Bapak terlibat jadi dalam acara pengadilan ini? Ya, saya benar ikut mengadili Yesus Kristus Itu bagaimana ceritanya sih, Pak? Yesus Kristus itu kan sebenarnya sangat populer sebelumnya Kenapa tiba-tiba dia diadili, lalu dihukum? Sebenarnya saya juga bingung Saat saya memeriksa para saksi dan bukti-bukti yang ada Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bersalah Dan bahkan saat diperiksa oleh Herodos pun Yesus Kristus itu tidak bersalah Pak, bila Tuhan Yesus tidak bersalah Lalu apa yang terjadi sebenarnya ini, Pak? Ya, pada saat itu, pada saat Yesus Kristus dikembalikan lagi kepada saya Saya akhirnya itu menghajarnya dan membebaskannya Karena kan dia tidak terbukti Cuma, para masyarakat diadili itu masyarakat marah Jadi, pada saat itu masyarakat tidak menerima Bahwa Tuhan Yesus tidak dihukum mati, hanya dihajar Iya, mereka tidak mau Yesus Kristus itu dibebaskan Mereka marah memilih barabas yang ikut dalam pembunuhan Menjadi tersangka itu yang dibebaskan Bagaimana bisa begitu, Pak? Jadi, pada saat saya memutuskan untuk Yesus Kristus itu dibebaskan Mereka itu berteriak Salibkan dia, salibkan dia Jadi, saya bingung Kenapa kalau Yesus Kristus itu diminta dihukum sama masyarakat itu untuk disalibkan Padahal tidak ada bukti yang membuktikan dia itu bersalah Saya sampai bertanya tiga kali kepada masyarakat itu Benarkah tidak mau dibebaskan Yesus Kristus ini Dan mereka semakin terkeras Minta disalibkan Lalu, dari sisi Yesus Kristusnya sendiri bagaimana? Dari sisi Yesus Kristus Sebenarnya kalau dia itu mau membela diri Dia itu bisa dibebaskan Cuma Yesus Kristus ini tidak mau membela dirinya Dia hanya diam saja Bahkan pengikut-pengikutnya pun juga tidak ada yang mau bersaksi Wah, sayang-sayangkan ya Pak Orang yang begitu populer Orang yang begitu berbimbawa Sekarang tiba-tiba diadili masyarakat Dan kemudian dihukum Iya, saya juga menyayangkan itu ya Tuhan Yesus Kristus yang sangat populer itu Dalam sekejap saja bisa menjadi orang yang sangat bersalah Sebuah kasus yang menyedihkan Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Selamat-selamat Kita akan kembali lagi, saudara-saudara Untuk memberikan penjelasan yang dilanjut mengenai kasus ini Nah, adik-adik Bagaimana pendapat adik-adik Soal pelancara dengan Pak Pontis Pilatus tadi Pak Pontis Pilatus sebenarnya mau membebaskan Yesus Apalagi pada saat itu adalah hari raya Di mana dia wajib membebaskan satu orang kehanam Tapi, rakyat bukannya mau Tuhan Yesus membebaskan Tapi malah meminta Barabbas yang dibebaskan Di sisi lain, sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau Dia bisa membebaskan dirinya Tuhan Yesus kan punya kuasa Dia bisa saja meminta bantuan orang Atau meminta murid-muridnya untuk bersaksi Atau bisa juga dengan kuasa dan membuat kuji saat Supaya dibebaskan Tetapi, Tuhan Yesus memilih untuk tetap diam Untuk menerima hukuman Walaupun dia tidak bersalah Menurut adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus melakukan itu? Tuhan Yesus melakukan itu Karena Tuhan Yesus tahu perintah Bapak Dia mau taat pada perintahan Bapak Dan karena dia mengetahui bahwa dia bertugas untuk menembus jasa kita Karena itu, Tuhan Yesus mau mati di bayu sakit untuk kita Mau dihukum bersalah untuk kita Nah, adik-adik Kalau adik-adik disuruh memilih Melakukan sesuatu yang tidak enak Seperti Tuhan Yesus itu Dia melakukan tidak bersalah Dibanding dengan melakukan sesuatu yang enak Yang gampang kelihatan yang adik-adik pilih mana Contoh nih Pas adik-adik ujian di sekolah Soalnya gak bisa Satu sisi Nyotek teman itu gampang Nilainya juga bisa jadi lebih bagus Tapi di sisi lain Kalau kita mau turun pada badan kala Kita tahu bahwa mencontek itu salah Jadi kita harus berusaha sendiri Untuk menjadi seperti Yesus Kita harus memilih yang dimana Tuhan Yaitu untuk tidak mencontek Begitu juga kalau semuanya di rumah Adik-adik lagi main game Terus mama-mama bapak bilang Minta tolong dong Atau belajar dong Adik-adik pilih yang mana Adik-adik pilih sesuatu Yang Tuhan telah ajarkan Yang Tuhan juga telah mencontohkan Yaitu taat Taat kepada mama bapak Taat kepada guru Terutama taat kepada firman Tuhan Firman hari ini Kita tutup dengan ayat Nasya Diambil dari 2 Korintus 5 Ayat 21 Dia yang tidak menginap dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan pada kala Mari kita tutup firman kita Pada minggu ini Dan berdoa ya Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang maha baik Terima kasih Karena Engkau telah taat Kepada perintah Allah Karena Engkau telah memilih Untuk diam Walaupun sedang dihak ini Sebenarnya Engkau tidak bersalah Tuhan Bantulah kami juga Untuk selalu taat Pada perintahmu Agar kami Menjadi anak-anakmu Yang baik dan patuh Pada perintahmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah berdoa Amin Sampai jumpa minggu depan Adik-adik Kak Loren Ya Kak Brigil Memuji Tuhan kita sudah Cek Mendengarkan firman Cek Sekarang saatnya kita akan Memberikan persembahan Nah adik-adik Nanti di rumah Minta tolong Mama papanya Untuk transfer ke Rekening GKI dasar Atau scan QR code Yang ada di layar Sekarang kita akan nyanyi Yesus disalib Karena cinta saya Yesus disalib Karena cinta saya Cinta kamu Cinta semua Yesus disalib Karena cinta saya Dosa dihapuskan Yesus disalib Karena cinta saya Cinta kamu Cinta semua Yesus disalib Karena cinta saya Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Tidak boleh memberikan Persembahan Tuhan yang mau Pakai persembahan kami Supaya persembahan kami Bisa menjadi berkat Untuk orang lain Terima kasih ya Tuhan Dalam namamu Kami berdoa Dan ucapkan syukur Amin Halo adik-adik Kembali lagi Sama Kak Hartman Tapi Kak Hartman Hari ini gak sendirian Kak Hartman Wadid temennya Sama Kak Sherly Sebelum itu Yuk kita panggil dulu Kak Sherly Kak Sherly Kak Sherly Halo Kak Hartman Halo Halo Sekarang ketemu juga Dengan Kak Sherly Dan Kak Hartman Di Sandefan Cookie Oke Sebentar Ini ada apa ini Mau masak apa hari ini Kak Masak apa ya Kak Eh Ini Ini apa ini Ini oven Kak Mau manggang apa Manggang Manggang Lah Lah iya manggang apa Ini panggangan Yang dibuat Manggang apa Buat Ya manggang Kak Lah iya manggang apa Kak Manggang Kak Kita ini Hari ini Mau manggang apa Manggang Manggang Kak Aduh Kak Hartman Manggang apa Cepet Manggang Makaroni Panggang Kak Oh Alat Ternyata manggang Ternyata manggang itu Makaroni panggang Sampai Kak Sherry Pusing Nah Sekarang Kalau gitu Kita mulai aja Let's go Alatnya apa Kak Alatnya disini ada Sepatula Lalu ada wajan Ada kompor Lalu ada Gelas ukur Ada sendok takar Lalu Ada Telenan Buat ngotong Ada panci Buat rebus Sama Oven Sama Parutan Wah Sekarang Kita sebut Bahannya ya Bahannya Ada Susu Nah Kemudian Yang pasti Ada Makaroni Ini Ya Makaroni Kemudian Ada Bawang bombay Oh bawang bombaynya Sudah dipotong Kemudian Ada Telur Nah Kemudian Ada keju Mentega Terus Ini Gula Pala Merica Garam Garam Sama Oh satu lagi Kak Ini Kak Ini Ham Ya Yang gak suka ham Bisa pakai smoke beef Ini pakai ham Tapi ini sudah dipotongin Potongin kecil-kecil Oke Sudah lengkap Kak Sekarang Sekarang Oh ada tepungnya Ya tepungnya Tepung kerigu Kak Sekarang kita akan Masak Ya Pertama kali Kita Rebus dulu Kak Ya Kita rebus dulu Ini Nah Kita rebus dulu Kak Kita nyalakan kompornya Kak Ini mesti dikasih minyak dulu Kak Biar gak lengket nanti Kak Oh iya Jadi adik-adik Kalau mau rebus makaroninya Air Dikasih minyak sedikit Nah Campur Campur Kemudian Nanti Makaroninya dimasukkan Direbus Nah Sudah ya Kak Kita tunggu Rebusan Makaroni Sambil kita Masak buat Bumbunya Bumbunya Sekarang pertama Pakai mentega dulu Kak Ya Terus Berapa sendok Kak? Empat ya? Empat sendok Kak Nah Terus kita Sudah Masukin Bumbunya ya Sudah dipotong-potong Sip Juh Ini baunya Kak Enak sekali Ini Kejunya mau pakai apa Kak? Kejunya Yang mau cepat leleh Atau yang biasa? Yang cepat leleh aja ya Kak Oke Bukanya Nah Kalau sudah Layu Layu Kita Masukkan tepung Kak Oh iya Biar kental ya Kak Iya Tepungnya ini Empat sendok makan Nah kita juga Habis itu mau Susu ya Kak Iya Namakan susu Susunya 750 ml Milih Salah ini Kak Kita dimasukkan Susunya ya Iya Wow Dikit-dikit Masukinnya Mau dikasih apa Kak? Kita mau Nambahkan garam Kak Oh iya Garamnya itu 2 sendok teh Kak Oh iya Kemudian Terus boleh tambahkan Ini Palah 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 Palahnya Secukupnya Kak Oh Jadi kalau gitu Ditutup aja Kak Nah Secukupnya Palahnya Udah Cukup Cukupnya Cukupnya Kemudian Merica Merica Secukupnya juga Kak Oke Terus ini Ada yang namanya Kaldu Jamur Jamur Iya Ini pasti juga Secukupnya Kak Ini Iya Iya Waduh Banyak yang antri Ini Kak Baunya Enak Oke Terus Jangan lupa Kak Gulanya Oh iya Gula Gulanya berapa Kak? Gulanya 2 sendok teh juga Kak Oh Kak Oke Oke Aduh Harumnya Kak Ini sudah mulai Mengental ya Nah Terus Kita tambahkan keju Kak Oh tambahkan keju Oke Ini Kejunya berapa Kak? Kejunya ini Satu Stap semua Kak Oh semua? Iya Diparut Oke Sini Kak Shirley yang parut Oke Kecil ini Nah sekarang Tinggal diaduk Udah jadi ini Kak Bumbunya Kak Sekarang kita Mau lihat apa makaroninya Udah jadi juga Apa belum ya Kak Oke Kita lihat makaroninya Matang atau belum Ya Ini sudah belum ya Kak Hartman Nih Wah Dicoba Kak Oh dicoba ya Oke Panas Kak Bentar Kak Iya Ini Kak Sudah Sudah empuk ya Kak Sudah Sudah empuk Nah ini Kak Makaroninya Tadi sudah ditiriskan Iya Sekarang kita mau Campurkan Campurkan ke bumbunya Oke Kita campurkan ke bumbunya Ini kompornya dimana Pasang lah gak Kak? Gak usah Kak Oh gak usah Iya Campur ya Kak ya Terus dicampurkan lagi Semuanya Nah Diaduk Terus habis gitu Kita tambahkan Hamnya Kak Oke Hamnya tadi ya Iya Hamnya sudah dipotong-potong ya Kita aduk Uh Kak Sian gak sabar Kak Nah setelah dicampur Baru sekarang kita Tambahkan telurnya Kak Tambahkannya Oke Satu-satu Oh satu-satu dulu Oke Ini gini ya Kak Nanti berjalan di situ Kak Sambil ini Sambil diaduk ya Sampai rata ya Kak Makan lagi satu Kak Waduh Ini kok enak ya Wow Oke Kurang Kak? Kurang Satu lagi Kak Oke Loh Nah Telur ini buat pengikat ya Kak Iya Biar nanti kalau dipanggang bisa nyatu Kak Wah sip Gak pisah-pisah Tuh Wow Sambil satu lagi deh Kak Satu lagi Iya Jadi kita telurnya pakai empat ya Kak Iya pakai empat Terus sekarang Kalau sudah rata Kalau sudah rata Dimasukkan ke tempatnya Kak Oh iya Oke Sekarang kita bagi-bagi ya Kak Iya Yang rata loh Kak Jangan halnya Ini sampai penuh atau cuman Separuh atau gimana Kak Tiga perempat mungkin ya Kak Soalnya dia naik ya Nanti kalau di oven Oke 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 adik-adik sekarang kita sudah bagi-bagi jadi berapa Kak Jadi kurang lebih 18 Kak Oh Berarti tadi itu kalau kita pakai seperempat makaroni jadi 18 Kecil-kecil ya Iya Oke Berarti ini bisa bagi-bagi Kak Iya bisa bagi-bagi Ketangga juga Kak Eh nggak mau Kita bisa makan besok-besok-besok Sekarang kita masukkan ke oven ya Kita tata dulu Hati-hati jangan dipegang Panas Kak Iya Kak Iya Kita masukkan Ayo Kak Hatman yang masukkan Wah sip Oke Sekarang kita tadi tunggu berapa Kak Tunggu kurang lebih 30-40 menit Kak Oke Sambil kita menunggu Kak Kita makan dulu Kak Makan nasi tapi Kak Oh iya boleh Kak Kita tunggu ketemu lagi 40 menit lagi Nah adik-adik kalau sudah 40 menit Kita lihat Kita tusuk dengan tusuk gigi Kita cek udah mateng apa belum Sekarang kita lihat yuk Udah mateng atau belum Loh kok udah sisa 6 Kok kurang 2 Kok kurang 2 gini Oh Kak Sherly tau yang ngambil ternyata Enak Kak Udah gak sabar ya Kak ya Iya tadi 35 menit Kak Sherly sudah tusuk duluan Kak Herman gak tau ternyata sudah mateng Oh udah mateng Maaf ya Kak Sherly sampai 2 Oh iya Kak Udah mateng ternyata ya Kak ya Oke Aku ninggalnya yang kelamaan nih Kak Kita dicipi lagi Oke Siap Kak Asik Kak Sherly mau dicipi lagi Kalau gitu Wah Kak Ini kelihatannya enak Tadi tuh enak loh Kak Kita coba Kak sekarang kok Udah mateng Enak gak Wow Ini loh adik-adik Wow Rasa susunya Kak Hmm Ini kayak susunya Kerasa ya Kak Enak sekali Hmm Kak Hmm Adik-adik Ini bisa dimakan sama Salsambel Hmm iya bisa Salsambel juga bisa Kak Oh iya Tapi Salsambel kecap Hahaha Kalau itu jadi maksu loh Hahaha Tapi Kak ya Ini Kak Sherly tanpa saus aja Enak Kak Ya Gini Selamat mencoba diadik Kak Sherly sampai keat Makan dulu ya Iya Salsambel ketemu di Sande Fan Cooking Berikutnya Dadah Gabrikel Gantian Oke Memuji Tuhan Cek Dengar firman Oke Persembahan Yuk Aktifitas Sudah dong Ya habis dong Oh iya ya Yaudah Kalau gitu kita tutup kebaktian kita Pagi hari ini Kita nyanyi Kumau Cinta Yesus Selamanya Ku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Ya Bapak Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Bencanamu Ya Bapak Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Bapak Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Bencanamu Adik-adik Mari kita akhiri Ibadah kita dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Karena Engkau telah pimpin Ibadah kami Ya Tuhan Meskipun online Ya Tuhan Tapi kami mengucap syukur Bahwa kami mendapatkan berkat Dari apa yang kami terima ini Dari firman Tuhan Dari puji-pujian Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Sekarang kami akan Mau melanjutkan aktivitas kami Yang lain Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Bapak terima kasih Bapak terima kasih Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.